hai oke kembali lagi di channel ilhamete dan apa kabar YouTube disini sudah ada Nissan Juke RX tahun 2012 yang dimana ini adalah mobil SUV ya SUV sedan minimalis gitu ya dia ini baik pesaingnya mobil ini seperti Honda RV dan Toyota car dan mensubishi Outlander untuk disini dia di atas ini dia ini hanya lampu kecil lampu sen aja ya untuk lampu utamanya ada di bawah sini membentuknya bulat dia menggunakan kristal multi reflektor dengan halogen di bawah sini juga ada fog lamp kita nyalain dulu ya di bawah sini ada fog lamp ya dengan bodykit bumper warna hitam memanjang ya sampai belakang untuk kalian lihat disini dia emang nggak begitu sebaik chrome-chromean ya Cuma hanya ada chrome-nya di sini berbentuk huruf U top ini ini login misalnya disini lampu kiri sama ini juga sama ayo langsung buka kap mesin dulu yuk untuk buka kap mesinnya dari sebelah sini ya ini buat buka tanki bensin ini dia mesinnya mesin yang digunakan ini berkode HR15DE dengan full injeksi tenaganya itu 1114 HP diraih di 6000 di 4000 RPM torsinya itu 150 Nm diraih di 6000 RPM dan cc 1500 part cylinder mesin sudah dicat terapi dan sudah ada ABS nya tapi belum ada peredam ya untuk di sebelah sini ada set fender lampu sen untuk bannya sendiri masih menggunakan singleton 5 baut rem depan juga cakram dengan ukuran bannya 215 55 ring 17 dengan profil bannya Turanza ya ini dia kit body kitnya ini memanjang sampai belakang dan plus park board dan juga warna hitam body kit warna hitam untuk yang RX ini udah giles ya seperti ini kuncinya nih bentuknya hampir sama ya kayak susu bisweb bentuknya tapi cuma beda logo doang ini dia tombol ada di sini dengan model pintunya tarik spionnya udah sewarna dengan body untuk pilar B nya dia berwarna hitam nah untuk di bagian pintu sini ya sini masih plastik semua tapi di sini ada bahan soft apa tuh bahan duduk banjok ya hidro gini warna hitam di sini juga ada alisan gray metallic gitu ya atau glossy piano gitu jadi kayak metallic gitu di sini ada tombol electric mirror electric electric track ya dia auto ya jadi dia kalau mesinnya mati apa tuh kalau kita nyalain mesinnya nanti spionnya ini kebuka nih electric kita langsung kebuka terus kalau kita mati mesin emang sih belum langsung otomatis tapi pas kita kunci langsung otomatis di sini ada tempat card holder di sini kosong Hai indikator alarm tempat membuka tanki bensin kap pemuka kap mesin untuk bangku supir dia ada heka adjuster ya di sini ada reclining di bawahnya ada sliding untuk bangkunya dia bucket seat ya dengan bahan blue draw warna hitam seatbelt apa tuh headrest nya juga udah adjustable kita masuk aja ke dalam sekalian sekalian startup harus nginjek rem ya jadi dia kalau kita mau nyalain kita harus nginjek rem dulu ini dia stop tombolnya ada di sebelah sini akan tuh spion langsung kebuka sendiri kan spion langsung kebuka sendiri jadi otomatis tapi tepas dikunci juga otomatis juga ini dia untuk speedometer dia masih menggunakan jarum biasa untuk yang speedometernya ini masih standar tapi kalau ini ada pengaturan takometernya di tengah-tengah sini pengaturan suhu nih tertulian odometer trip semua disini nah gitu deh itu pengaturannya semuanya disitu untuk suhu semuanya disini semua range atau odonya trip A trip B ya ya udah berjalan bekan trip A trip B udah berjalan 51.000 km ya udah lumayan nah untuk pengaturan setirnya dia hanya tilt aja ya agak susah nih nah dibawah sini nih nih pengaturan dibawah sini tapi dia baru tilt ya belum telescopic nah untuk pengaturan lampu fog lamp udah terintegrasi dengan saklar ya jadi udah sekalian jadi autonya betul lampunya udah otomatis dan juga udah terintegrasi dengan fog lamp untuk vipernya sendiri dia juga menggunakan intermittent yang bisa diatur interval waktunya ini tombol stop top engine nah ini ada di sini nah untuk pengaturan AC dia di sini ada tempat buat ini ya buat kalau nyala jadi kita bisa ketahuan nih ada berapa suhunya jadi kelihatan di sini tapi ini kena sentuh ya jadi masih apa masih tombol tombol di sini ya kita nyalain di sini kita nyalain ini coba nggak bisa sih mau tetap harus dinyalainnya dulu jadi otomatis langsung ada di sini nah ini tuh pengaturan suhunya ini normal segini sepala gini kena plus airnya bisa ditutup bisa dibuka ada defogard nya ada pengaturan lengkap ya pengaturan dari pala kaki-pala kaki doang ini pengaturan offnya di sini dan bisa heater juga lupa terlalu kecepatannya ya tapi langsung secara otomatis jadi pengaturan AC nya ini nyempil ya di sini untuk ininya ini untuk pengaturan klimatnya auto klimat ini untuk drive mode jadi bisa pengaturan drive jadi kita menyetir itu bisa sesuai dengan keinginan kita untuk posisi drive memposisinya mengembudi maksudnya dalam artian drive position kita mau apa mau sport apa eko model model hemat gitu ya maksudnya tapi ini pengutang ada semua ada sini kalau mobil lagi jalan ada defogard juga di sini di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka audionya masih udah menggunakan yang layar ya udah ada USB semua lengkap ada lampu hasrat di sini transmisi yang digunakan adalah CPT ya 4 speed apa 5 speed di sini juga ada alisan berwarna silver chrome di sini juga ada berwarna grey chrome grey glossy gitu jadi mengkilap gitu di sini juga ada cup holder ada handbrake mode tarik spionnya tengah sudah ada inek view ada lampu baca jadi bisa sebelah kanan doang sebelah kiri doang kalau tengah-tengah bisa semua untuk sun visornya sebelah kanan udah ada kaca tapi belum ada lampu sebelah kiri juga sama sudah ada kaca tapi belum ada lampu di sini juga ada kaca holdernya atau tempat buat nyimpan-nyimpan kertas gitu di sini untuk yang sun visor sebelah kanan di sini juga sudah ada acinya dengan soft opening dua SSR back tetapi ada di sebelah sebelah sini sama sebelah sini ini nggak kelihatannya nah ini dia untuk seatbelt nah deh adjuster untuk depan ya daya adjuster bisa di atap tinggiannya and grip model retract apa lagi ya depan apa lagi yang yang dijelasin ya udah itu aja dulu ya kita matiin aja lagi Oh kan keren kan nah iyalah kita matiin dulu yuk langsung nyala itu nya lampu bacanya nyala kalau kita otomatis semua di kalau lagi pintu tapi kalau ini belum mati ya mati aja habis piano belum otomatis ini ya belum otomatis dia lipat ya nanti ngelipatnya pas dia kalau udah kita tombol kuncinya kita aktifkan nanti baru dengan sendiri untuk air tapi track kita pindah ke belakang dulu yuk ini mana ya handle ya ini mau masuk dari mana nih kita lihat nggak sih ada handle di bawah nggak ada handle yang mana ya Oh handle disini untuk cukup ini ya dia itu ngumpet sama si cap saingnya seperti HRV ya jadi ingin Nissan Terano dari Terano kan kayak gini juga ini handle nya nih jadi ngumpet kita masukin Nah untuk di belakang sini dia masih ada bahan fabric eh nggak ada deh ada bahan fabric plastik semua untuk belakang habis ini ada alisan grey glossy power window handle model krum dan cup holder speaker nah dibilang sini dia bangku supir tidak ada apa namanya nggak ada set pocket tapi di sebelah kiri ada di sini ada tempat penyimpanan botol lumayan besar kalau yang ini bukan cup holder sini nanti motor besar aja bisa masuk ini tempat penyimpanan terbuka nih sini nggak ada apa-apa ada galen walaupun dipengarang depan ini dia layout depannya untuk Nissan Juke RX tahun 2012 ini di depan situ ada Twitternya ya untuk seatbelt belakang dia udah rapih walaupun dia belum bisa di atur ketinggian di tengah atasnya juga dapet seatbelt juga dan headrest nya udah ada stable tiga-tiganya tempat dan bangkunya ini bisa dilipat secara 40-60 ya manual jadi bisa dibagi dibagi-bagi ya tapi hanya untuk ininya doang jadi dia rata lantai sih dia kalau untuk jumlahnya rata lantai tapi ya cuma ini ya doang tapi kalau untuk bangku ininya nggak bisa terlipat jadi masih nyatu pindah ke belakangnya untuk rem belakang masih teromol ya dia ya ini dia tanki bensin ini dia ada di sebelah kanan dia bisa memuat 52 liter bensin ya untuk antena dia model sakul di sini ada hemostop lem yang kelihatan memanjang ya karena dia belum memakai topi belum pakai spoiler disini ada tempat cemprotan air wiper belakang rear wiper rear defogger untuk lampunya dia masih menggunakan Mika Buram ya masih yang Mika Buram biasa lampunya juga masih Mika Buram biasa dia kalau untuk tipe RX sudah mendapatkan sensor parkir dua titik ada mata kucingnya di sini dan ini pempernya ini memanjang ya mau dikitnya memanjang sampai belakang kita buka bagasinya yuk Hai nah untuk bagasinya lumayan luas ya apalagi bakunya bisa dilipat 40 60 seperti ini nah kalau bakunya dengan mundur rata-lantai itu sebenarnya tuh ini juga dapat isinya disini jadi bisa dipasang disini ya untuk disini bawah sini pada ban serapnya dibawahnya dibawahnya lagi nih dibawahnya lagi di dalamnya ada ban serapnya juga ada tokotak peralatan juga ya ban serapnya susah juga bawahnya coba di dalam situ ya ban serapnya tadi ban serapnya itu kalau nggak salah atau dia pelak apa ya cuma pelak kaleng jadi buat ini doang sih jadi buat Hai apa gitu namanya buat pengganti sementara gitu ya Ayo kita balikin lagi kursinya Oke ini lumayan rebah ya tapi udah paling mentok di sini ya karena udah ada penyangganya disini kayak rival-rival ya di sini ada lampu bagasi ya sebelah sini nggak ada apa-apa Oke itu aja untuk indep kali ini mengenai nesan jub nesan jub rx tahun 2012 mohon maaf kalau masih ada tidak salah dalam review mobil karena saya sebagai youtuber masih kurang sempurna ya untuk melakukan review ini ya mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang Oke jangan lupa untuk klik like subscribe dan komen juga boleh dan pagi pastinya juga follow Instagram saya juga ya nanti setelah ini Oke semua terima kasih sudah menonton nanti kalau kita kuncinya kita pencet ini dia otomatis loh bahkan langsung lipat Oke terima kasih selamat menikmati